Intro Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk kasih setiapnya Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk penggertaan dia Bersyukur padanya Bersyukur padanya Pada Yesus Tuhan dan rancaku Angkatlah syukurmu Angkatlah doamu Bagi Yesus Segala pujian Angkatlah syukurmu Angkatlah doamu Yesus Tuhan Alam semesta Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk kasih setiapnya Bersyukur Yesus ada di hidupku Bersyukur untuk penyertaan dia Bersyukur padanya Bersyukur padanya Bersyukur padanya Bersyukur padanya Bersyukur padanya selamat menikmati Tuhan kita Yesus Kristus kiranya damai sejahtera Kristus dan sukacita melimpah bagi kita semua dan tentu bagi seluruh sahabat RPK sahabat RPK yang dikasih Tuhan kita akan buka mesbah doa dan pujian ini di dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus amin sahabat RPK yang dikasih Tuhan kembali kami hadir malam hari ini dalam program mesbah doa dan pujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantoro yang diadakan setiap hari kamis jam 9 malam dimana tentu di radio kesayangan kita ya sahabat RPK di radio pelita kasih ya malam hari ini saya tidak sendiri ya saya ditemani oleh hamba-hamba Tuhan tentu yang diberkati Tuhan ya saya ingin menyapa dulu shalom selamat malam Pastor Toto shalom selamat malam selamat salam sahabat RPK dimanapun Anda berada Tuhan memberkati amin shalom selamat malam Pastor Toto terima kasih untuk pelayanannya ya malam hari ini dan saya juga ditemani oleh PDM Erlia apakah sudah tersambung shalom selamat malam PDM Erlia oke mungkin masih belum bisa tersambung ya ya tidak apa-apa ya kita akan tunggu saja ya nah sahabat RPK bisa mengakses program mesbah doa dan pujian dan mengikuti lewat audio streaming www.radiopelitakasi.com dan live youtube RPK FM dan sahabat RPK juga bisa menginstall segera aplikasi RPK melalui Google Play Store dan sahabat RPK bisa menghubungi kami ya silahkan hubungi kami di nomor telepon 0815 0815 1 8 0 0 4 4 4 dan malam hari ini kita akan memulai mesbah doa dan pujian tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu nah kelihatannya PDM Erlia sudah bergabung ya shalom selamat malam PDM Erlia shalom Pastor Dewi shalom juga semua sahabat RPK dimanapun berada Tuhan memberkati kita semua ya amin terima kasih ya PDM Erlia untuk pelayanannya malam hari ini ya Tuhan memberkati kita semua ya mari sahabat RPK kita akan mulai dan bersatu di dalam doa kita berdoa Bapak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kembali kami mengangkat syukur dan sukacita kami ya Tuhan oleh karena kasih dan perkenananmu kembali kami boleh ada dalam program mesbah doa dan pujian bersama dengan seluruh sahabat RPK kami mengucap syukur Tuhan engkau mengurapi kami hamba-hambamu yang melayani dan yang bertugas malam hari ini demikian juga seluruh sahabat RPK diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin ya sahabat RPK malam ini kita akan kembali berbincang bincang dulu ya seputaran seperti biasa saya katakan seputaran apa doa pujian dan penyembahan ya kita akan berbicara tentang doa pujian bagaimana penyembahan dan lain sebagainya ya dan nanti di sesi yang terakhir pun kita akan sama-sama berdoa untuk seluruh sahabat RPK bandasan firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 22 demikian firman Tuhan dan apa saja ya yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya katakan amin ya amin dan apa saja berarti kalau apa saja itu apakah terdiri dari satu jenis tidak ya apa saja berarti apa saja yang kita minta kita doakan semua di dalam nama Tuhan Yesus dikatakan dalam firman ini adalah apa kamu akan menerimanya itu sebabnya ketika kita berdoa ya ketika kita menaikkan setiap permohonan-permohonan doa kita ya apapun kerinduan kita harapan-harapan kita imani ya imani bahwa doa itu sudah kita terima memang kembali kepada kehidupan kita sehari-hari ada begitu banyak mungkin pergumulan ya setiap kita ada begitu banyak hal-hal yang kita rindukan kita doakan tapi belum nih Tuhan gimana tidak masalah kenapa karena Tuhan pasti tahu waktu yang tepat Tuhan akan berikan ya dan yang terbaik itu pasti nah itu sebabnya sahabat-sahabat yang dikasih Tuhan mari jangan pernah jemuh jemuh nah jemuh-jemuh itu gimana sih jangan bosan terus berdoa ya saya percaya kita semua pasti pasti memiliki satu kerinduan untuk berdoa dan berdoa bahkan malam hari ini kita ada dalam mesbah doa dan pujian saya sungguh percaya hamba-hamba Tuhan semua bahkan yang ada malam ini baik Pastor Toto bahkan juga PDM dan kita semua pasti kita memiliki yang namanya waktu ataupun saat-saat kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan mungkin bisa di sharingkan sedikit saja dari Pastor Toto bagaimana Pastor Toto ketika Anda berdoa itu apakah benar-benar ada waktu khusus atau dimana saja atau kapan Anda berdoa silahkan boleh dibagikan terima kasih Pastor Dewi Jabat RPK kita doa tidak dibatasi oleh waktu ruang dan tempat jadi dimanapun kita berada kita selalu berdoa dan ini kesaksian saya halaman saya dimanapun begitu naik mobil pun kita selalu berdoa masuk tempat kerja pun kita berdoa jadi dimanapun kita akan selalu berdoa sehingga apa sehingga semua kita peralaskan hanya di dalam nama supaya pengindungan Tuhan ada buat kita dan apa yang akan kita lakukan Tuhan buka-buka kencangan jadi kita mohon semuanya hanya kepada dia kepada dia dan kepada dia apalagi kalau kita juga bisa bersenang sambil menembah dia luar biasa iya 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 amin wujud Tuhan jadi anytime anywhere ya dimana saja kita terus berdoa karena memang itu nafas hidup orang percaya dan menjadikan senjata orang percaya betul kita berdoa itu merupakan senjata kita ya karena kita memilih kalau kita cari senjata kita harus benar-benar ada wujudnya tapi kalau doa benar-benar kita punya hubungan pribadi kita dengan Tuhan doa D-nya adalah diberkati O-nya apa? orang yang apa? yang A yaitu andalkan Tuhan doa D adalah diberkati O adalah orang yang A adalah andalkan Tuhan berapa banyak diantara kita seluruh bersama RBK yang benar-benar memiliki benar-benar hati yang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saya percaya kita semua pasti punya hati dan pribadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan ya tentunya nah mungkin berbagi ada waktu sedikit nih PDM Erlia mungkin akan membagikan silahkan boleh justru saya mau bertanya nih Pastor Dewi dengan Senior Pastor Toto nih ya bagaimana sikap yang baik pun benar ketika berdoa ya kalau kita semua memang menjadikan doa menjadi nafas hidup kita tapi seperti apa yang baik ketika kita berdoa dan menghadap Tuhan itu yang mungkin sahabat RBK ingin ketahui bisa dibagikan channel Pastor atau Pastor Dewi ya ini sepertinya tadi agak terputus ya betul ya agak terputus ya saya tadi tidak mendengarkan pertanyaan PDM Erlia nih kalau boleh diulangin sedikit lagi boleh ya pertanyaan saya sekitar doa dan sekian itu bagaimana sikap yang baik dan benar ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa itu kadang-kadang kita masih harus seperti apa pengertian kita kadang-kadang kita harus 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 yang komplit sekali duduk diam tenang dan sebagainya gitu bisa kira-kira dijelaskan mungkin Pastor Dewi atau Senior Pastor Toto doa yang baik dan benar itu seperti apa ketika kita datang sama tua begitu ya saya belum tetap masih belum bisa mendengar nih suara PDM Erlia saya akan coba apakah suara saya bisa tertangkap ya oke sahabat RPK tetaplah bersama kami dalam program Mish Badoa dan ujian bersama dengan Pastor Dewi Dirgantor Tuhan yang kau perlu denganku engkau kekuatan hidupku pada siapa aku harus takut sebab kau sertaku terima kasih 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 Kekuatanmu dahsyat melindungi ku Kekuatanmu dahsyat menangi hidupku Kekuatanmu dahsyat menjaga setiap langkahku Sungguh besar kerasi ku Kekuatanmu dahsyat melindungi ku Kekuatanmu dahsyat menangi hidupku Kekuatanmu dahsyat menjaga setiap langkahku Assalamualaikum Wr Wb Suaranya gak ada Kekuatanmu dahsyat menangi hidupku 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 Kekuatanmu dahsyat ber increased Baikkuatanmu dahsyat menangi hidupku Tolong learnạch hukuman lain mendengarkan mereka Bapak Ibu terkasih sahabat RPK bernyanyi memiliki banyak manfaat baik kesehatan, mental dan tubuh bernyanyi juga dapat menghilangkan stres merangsang respon iman meningkatkan ketahanan terhadap rasa sakit serta meningkatkan fungsi paru-paru pada saat saya di rawat pada saat saya di ICU sahabat RPK saya terus menyanyikan ujian untuk apa? menghilangkan rasa sakit serta apa? serta merangsang respon iman kita jadi sahabat RPK bernyanyi dipercaya dapat membawa suasana hati menjadi lebih baik bahkan menyembuhkan luka secara emisional jadi bernyanyi juga menjadi bagian ibadah orang percaya nyanyian pujian dapat mengekspresikan hati dan pikiran tentang Allah dan karya-karyanya jadi saya bersyukur sekali Pastor Dewi yang terus memuji memuji dan menyembah luar biasa sekali karena ujian menjadi ekspresi iman dan doa harapan orang percaya kepada Tuhan karena itu sungguh baik sahabat RPK memuji Tuhan setiap waktu tidak tergantung pada suasana hati tertentu jangan sampai tergantung tapi setiap waktu jadi ujian bukan hanya dipakai untuk mengungkapkan kegembiraan ketika mengalami kemenangan melainkan juga untuk menyeimbangkan dan melepaskan duka kita ketika menghadapi persoalan atau masalah tak heran jika Paulus dan Silas pun tetap memuji Tuhan ketika berada dalam negara melalui doa dan pujian mereka menyatakan kesaksian iman tentang Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu jadi sahabat RPK tindakan Paulus dan Silas menjadi gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya sukacita orang percaya ada di dalam hati mereka tidak ditentukan keadaan lahirnya jika demikian sahabat RPK betapa baiknya melantunkan pujian bagi Tuhan bukan sekedar apalagi memujinya dengan asal jangan sampai melainkan memuji Tuhan dalam merodan akal kudi dengan kesungguhan hati dan penghayatan ini yang terpenting sahabat RPK dengan begitu pujian kita tidak hanya membangun kesehatan jasmani akan tetapi juga menjadi ukapan iman kepadanya sebagaimana doa dan ibadat kita yang lain haleluya amin ya amin terima kasih Pastor Toto luar biasa ya benar-benar yang namanya pujian itu baru sehat juga secara jasmani dan tentu ya secara roh juga kita benar-benar mendapatkan satu kekuatan dalam hidup kita kalau tadi Pastor Toto menyimpung suka memuji gitu ya saya dan lain sebagainya sebenarnya memang itu merupakan nafas hidup kita juga lifestyle kita sebagai orang percaya gaya hidup kita gaya hidup kita apa memuji setelah nyembah ya memuji dan menyembah Tuhan itu sangat penting sekali dalam kondisi apapun kita memuji dan menyembah kalau sedikit berbagi tentang pengalaman saya ketika membuat album gitu ya album-album rohani tentunya ini bukan merupakan suatu yang apa ya wah kok kayaknya berat nih enggak justru itu saya sangat-sangat suka cita suka citanya gimana ya karena ketika kita berdoa Tuhan memberikan kalau saya selalu mengimani adalah pujian dari surga ya karena bukan karena bukan menciptakan lagu jadi saya tuh bukan menciptakan lagu sahabat terpika tetapi Tuhan menganugerahkan ketika kita berdoa Tuhan kirim lagu-lagu itu jadi betul-betul lagu dari surga saya bilang begitu artinya kita sama-sama sebagai orang percaya anak-anak Tuhan milikilah hati yang selalu rindu memuji dan menyembah Tuhan ya dan di hari selasa saya pun juga mengajak seluruh sahabat terpika setiap hari selasa kami ada dalam worship night bersama dengan Dewi Dirgantoro jam 10 malam ikuti ya setiap hari selasa jam 10 malam di radio berita kati tentunya ya nah disana kita tuh praktek memuji menyembah hari ini di hari kamis kita kembali berbicara seputaran doa pujian penyembahan di hari selasanya itu prakteknya yang saya bikin gitu artinya di saat itu kita memuji menyembah Tuhan membuka hati kita untuk terus masuk di dalam hadirat Tuhan gitu ya sahabat terpika terus memiliki hati yang mau memuji dan menyembah Tuhan PDMN ya mungkin ada yang mau disampaikan tentang pujian waktunya 1 menit saja silahkan ya pujian itu sangat memberkati kita ketika kita merasakan kelemahan kita semakin dekat dan intim dengan Tuhan ketika kita bisa memuji Tuhan dan kelegaan yang Tuhan berikan untuk kita semua itu Pastor Dewi itu yang saya rasakan ada kelegaan ketika memuji ada keintiman dengan Tuhan itu yang saya rasakan lewat pujian dan juga doa ya amin 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 luar biasa ya jadi ada satu keintiman jadi ketika kita memuji Tuhan itu sebenarnya kita terima kasih PDM Elia ya kita sedang memperkatakan iman kita contoh misalnya ya aku punya Tuhan yang besar loh imanku berkata aku punya Tuhan yang besar amin yang sanggup melakukan segala perkara apapun dalam kehidupan kita bagi Tuhan tak ada yang mustahil amin memperkatakan lagi dengan iman bagaimana tidak ada yang mustahil waktu Tuhan pasti yang terbaik waktu Tuhan yang terbaik sahabat terpik tetap terus puji Tuhan dan tetap bersama kami dalam program bispa doa dan pujian bersama dengan peserta Dewi di kata jam di studio kami menunjukkan pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat selamat menikmati selamat menikmati hatiku merindukan belayan kasihmu hatiku merindukan tangan kasihmu hatiku merindukan uluran tanganmu tangan Tuhan Yesus tangan Tuhan Yesus penolongku hatiku merindukan merindukan melayan kasihmu hatiku merindukan tangan kasihmu hatiku merindukan merindukan uluran uluran tanganmu tangan Tuhan Tuhan Yesus tangan Tuhan Yesus penolongku terima 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 Berlindungan kasih sayang Tuhan Aku percaya Aku percaya Berlindungan kasih sayang Tuhan Berpihak pada kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami katakan dengan iman Indonesia Tuhan berkati Indonesia Dan melindungi Indonesia Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya Dan memberi Indonesia kasih karunia Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Indonesia Dan memberikan Indonesia Damai sejahtera Diberkatilah Mulai dari Sabang Sampai dengan Merauke Rote Sampai dengan Miang Semua ada dalam perlindungan ilahi Demikian para pemimpin bangsa kami Yang Tuhan sudah percayakan Bagi negeri tercinta Indonesia Diberkatilah para pemimpin bangsa kami Tuhan yang sudah menaruh hikmat atas mereka semua Biar pemakaian Tuhan luar biasa Bagi seluruh pemimpin bangsa kami Kami katakan dengan iman Indonesia Sudah Dipulihkan Amin Amin Haleluya Bila ini menjadi prophetic prayer kita ya Bahwa Indonesia sudah dipulihkan Amin Haleluya Sahabat Repika yang sudah menuliskan permohonan doa Kita akan berdoa malam hari ini Nanti dengan kasih kristus Pastor Toto Silahkan berdoa Untuk permohonan yang terutama Ya Yesus Bapak Kembali pada malam hari ini Kami berhadapkan bagi Tuhan di Pondok Melatu Bekasi Yang saat ini milih pengumulan Tuhan Untuk apa yang menjadi hasil medikalnya Tuhan Dapat diproses dan disetujui oleh dokter Tanpa kurangkot apapun Tuhan Kami percaya Bapak Engkau akan memberikan pertolongan Dan Kau akan memberikan hasil yang terbaik Dari apa yang diperiksa Haleluya Amin Amin Terima kasih Dilanjutkan oleh BDM Erlia Silahkan Mari kita berdoa Mari kita berdoa Bapak di surga Kami berdoa Untuk anakmu Bapak Teo Karena akan ujian praktek Mari tangan kasih Tuhan memberkati Supaya anakmu Boleh mendapatkan nilai yang terbaik Dan kami percaya Tuhan Aku memberkati Ujian-ujian yang dilakukan Kami berdoa Haleluya Amin Amin Terima kasih Sahabat Terbika Jika Anda menuliskan Permohonan doa Kepada kami Dan malam ini Bersama-sama Harapan kami ya Bersama-sama Kita akan bawa dalam doa ya Jadi Sahabat Terbika Ketika Anda menuliskan Sama-sama Kita berdoa Malam hari ini ya Amin Kita berdoa untuk Ibu Rani Ibu Rani Jika ada malam ini Ayo bersama-sama Kita berdoa Kinaratata pasyakara Pohonanalu Rataka dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Saat ini keadaan Ibu Rani Tuhan kami sakit Pada bagian pinggang Terasa nyeri Kami bersatu hati Berdoa di dalam Nama Tuhan Yesus Kuasa bilur-bilur Tuhan Dan kami yakin Dan percaya Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan Ibu Rani Terima kesembuhan Haleluya Amin Ya kita lanjut Berdoa Pastor Toto Silahkan Bapak Nama Gajah Syurga Kembali malam hari ini Tuhan kami berdoa kami Bapak Robert Yang memiliki perkumpulan Tuhan Untuk menjual rumahnya Tuhan Untuk itu kami percaya Tuhan Bukan buka-buka pintu berkaku Tuhan Mau kirimkan pembeli yang baik Tuhan Sehingga rumahnya bersama-sama terjual Dengan harga yang baik Kami serahkan Tuhan Menjual rumah Bapak Robert Di dalam nama Bapak Putra Dan Tuhan Kudus Amin Amin Terima kasih Dilanjutkan oleh PDM Amin Silahkan Kita berdoa Amin 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 Saat Amin Tuhan berkati Haleluya, haleluya, amin Saat kita berdoa, Tuhan mendengar satu firman Menguatkan buat kita semua dalam 1 Petrus 2 ayat ke-24 Demikian firman Tuhan, Ia sendiri telah memikul dosa Di dalam tubuhnya, di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, amin Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Sahabat RPK, kita imani dan percaya Ada kuasa kesembuhan, amin Kita lanjut berdoa, Pastor Totos, silahkan Untuk permohonan berikutnya Bapak 6 kajian surga kembali malam hari ini Kami berhadapan di Buros, di Bekasi, Tuhan Yang saat ini sedang mengalami sakit pinggan Karena syaraf kecepit dan bau Karena pengapuran, Tuhan Untuk itu, Bapak, kami mohon pelas kasih-Mu, Tuhan Karena kami percaya dengan kuasa darah dan bilur-Mu Selalu pulihkan sembuhkan, Tuhan Baik dari syaraf kecepit maupun pengapuran, Tuhan Dan kami percaya, Tuhan, itu dari mustahil bagi-Mu Kau siapkan musisat untuknya, Tuhan Pulihkan kau sembuhkan, Tuhan Ibu Ros Begitu juga, Tuhan, untuk Ibu Manalu, Tuhan Kau lupan jaitan Yang saat ini juga sedang mengalami sakit, Tuhan Kami mohon jaman dia, Tuhan Pelas kasih-Mu, Tuhan Dengan kuasa darah dan bilur-Mu, Tuhan Kau pulihkan, sembuhkan Di dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Amin, terima kasih B. Toto Dilanjutkan oleh PDM Silahkan Bapak di dalam kerajaan surga Kami berdoa untuk anakmu Bapak Yohanes Kiranya Tuhan Yesus Engkau sembuhkan kaki kanannya Yang sedang mengalami pengapuran Tuhan Kami percaya Kiranya Tuhan Yesus Engkau Campur tangan Sehingga anakmu boleh berjalan kembali Seperti sedia kalah Karena kami tahu Engkau adalah dokter Yang mampu menjemuhkannya Oleh karena itu, Tuhan Kami memberkati Dan kami percaya Mujizat Tuhan terjadi Atas anakmu Bapak Yohanes Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin, puji Tuhan Terima kasih Kita lanjut lagi berdoa ya Sahabat RPK Sekali lagi saya boleh Menghimbau seluruh sahabat RPK Yang sudah menuliskan permohonan doa Silahkan bersama-sama dengan kami Malam ini kita bersatu Di dalam doa ya Sahabat RPK Bapak dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Kami mengangkat doa kami Di hadapanmu Untuk Bapak Willem Willem berusia 75 tahun Memohon kepadamu Kiranya berkat Tuhan Atas kehidupan keluarga Bapak Willem Disehatkan selalu Dalam perlindungan Tuhan Yesus Demikian juga Anak yang akan Memasuki pendidikan spesialis Kiranya Tuhan Atas perkenananmu Memohon Dapat diterima Di perguruan tinggi Serta Tuhan Kerinduannya Untuk mendapatkan pasangan hidup Diberkati Tuhan juga rumah yang ada di Bandung Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Haleluya Silahkan Pastor Toto Melanjutkan berdoa Bapak Kembali malam hari ini Kemudian terhadapkan Ibu Neti 52 tahun di Pondok Gede Bekasi Tuhan Metau Tuhan Setelah 10 tahun Dia mengalami struk Tuhan Untuk itu Bapak Metau tubuhnya Yang bagian kiri Lumpuh Kami mohon Peras kasihmu Tuhan Kami mohon Jamahamu Bapak Dan kami percaya Dengan kuasa darah Tidurmu Dan mujizatmu Tuhan Ngobulikan Ibu Neti Tuhan Dari sakit struk Tuhan Di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Sembuhkan dalam nama Yesus Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Silahkan PDML ya Kita berdoa Engkau Tuhan Allah yang Menjadi Tempat permohonan kami Kami berdoa untuk Bapak Peter Indra Yang ada di Jelambar Mari Tuhan Engkau menjama Menyembuhkan Kaki Bapak Peter Yang sebelah kanan Yang tulang bagian telapak Kakinya hancur Dan biarlah Tuhan Kiranya dengan puasa Campur tangan Tuhan Supaya anakmu ini Tuhan Boleh mengalami mujizat Sehingga anakmu ini Tuhan Boleh berjalan kembali Dan kami berdoa Kiranya campur tangan Tuhan Menyatukan tulang-tulang Yang ditelapak kaki Yang hancur Dan dalam nama Tuhan Yesus Mujizat itu terjadi Haleluya Amin 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 Aku percaya Tuhan ku ajak Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan Kau turun tangan Menyembuhkan ku Amin Sampai terpika Tetaplah bersama kami Dalam program Misma doa dan pujian Bersama dengan Reser Dewi Hidup kami adalah Anugerah Tuhan Hidup kami adalah Karyamu Tuhan Hidup kami adalah Kemurahanmu Tuhan Dilimpahkan nabaki kami Angkatlah hatimu Katakan praise the Lord Angkatlah syukurmu Katakan thank you Jesus Angkatlah suaramu Katakan halleluya Puji Tuhan Yesus san raja Hidup kami adalah Anugerah Tuhan Hidup kami adalah Karyamu Tuhan Hidup kami adalah Kemurahanmu Tuhan Dilimpahkan nabaki kami Angkatlah hatimu Katakan Terpikir yang dikasih Tuhan Masih bersama kami Dalam program Misma doa dan pujian Bersama dengan Preseri Terima kasih telah menonton Dan saya masih terus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan juga PDM Terima kasih telah menonton 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 Kerima天 dan kami mohon Tuhan untuk tidak segera mendapatkan jodoh Tuhan untuk itu Bapak kami mohon kepadamu Bapak jamah dia Tuhan pulihkan dan satu lagi Bapak kami mohon Tuhan ubahkan hatinya Tuhan untuk tidak selalu melawan orang tua Tuhan berikan dia orang takut orang takut dan taat kepada orang tua Tuhan terima kasih Bapak Haleluya Amin Amin Puji Tuhan Haleluya Tuhan yang dikasih Tuhan satu pujian kembali ya kita akan dengarkan Kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia dulu sekarang selamanya kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia kau setia kau mulia Bapak kau kau setia dia adalah Bapak yang setia katakan Amin Amin dia selalu mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap kita umatnya Amin Selamat RPK tetap percaya dan pegang teguh setiap janji firman Tuhan apapun yang sudah kita doakan imani dan percaya kita sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita lanjut berdoa silahkan BDMR yang harus menjalani kemoterapi untuk TN selama 14 kali saat ini Tuhan sudah dilakukan 10 kali di rumah sakit Sarjito Yogyakarta kiranya Tuhan menguatkan dan menyembuhkan kiranya Tuhan juga memulihkan terlebih kekuatan imannya supaya terus berharap dan mengandalkan Tuhan saja dan juga Tuhan kami berdoa yang terkasih untuk Yaike Zakarias yang kena kanker cervix biarlah Tuhan terus berikan kekuatan mari Tuhan campur tangan dan menolong hambamu sehingga mendapat kesembuhan dan mujijat daripada Tuhan diberkati setiap obat-obatan yang dipakai untuk menjadi sarana kesembuhannya kami juga berdoa Tuhan kerinduan daripada anakmu untuk merenovasi rumah agar serga terselesaikan bahkan juga kecampur tangan Tuhan dalam segala pengerjaan supaya boleh sempurna penuh sehingga boleh dilakukan dengan baik oleh pemborong yang ada terima kasih Bapak yang baik kami serahkan pergumulan dari keluarga Pak Ibu Hayuhat Pari di dalam tangan di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkannya haleluya Amin 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 Puji Tuhan Tetap terus memiliki semangat ya di dalam nama Tuhan Yesus Satu Tuhan dalam Masukul 43 Ayat yang pertama Ya Tuhan Dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada permohonanku Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilan Sahabat EPK Amin Sahabat EPK kita harus percaya Tuhan mendengar setiap doa seluan kita Ya dalam Matius pasang yang ketujuh pun dikatakan Mintalah maka akan diberikan kepadamu Amin Carilah maka kamu akan mendapat Amin Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan Amin Ya Sahabat EPK kita terus minta kepada Tuhan Tuhan memberikan apa yang menjadi satu kerinduan kita dan tentu pada waktu Tuhan dan tetap pada waktunya ya demikian ketika kita mencari kita akan mendapatkan Sahabat EPK malam ini apa yang menjadi kerinduan kita kita datang kepada Tuhan berseru-seru dan tak jemur dan percaya Tuhan akan menjawab Haleluya Amin kita akan berdoa Pastor Toto kita akan berdoa untuk pergumulan di Indonesia ya mungkin ada terjadi bencana kesulitan kesulitan di pelosok dimanapun yang terjadi apa namanya bencana apapun ya kita akan berdoa secara khususnya sebelum kita lanjut untuk permohonan berikutnya Pastor Toto silahkan boleh berdoa Bapak dari segala pencana alam Tuhan baik banjir kempah bumi apapun juga Tuhan dan kami mohon kepadamu Tuhan yang saat ini sudah mengalaminya sedang mengalaminya Tuhan tolong tolong mereka Bapak keluarkan mereka Tuhan dari keterhimpitan Bapak dalam segala hal begitu kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tanganmu Tuhan apapun yang dialami Tuhan oleh anak-anak mudikan di bangsa ini Tuhan tolong tolong mereka Bapak yang mereka terhimpit karena ekonomi yang mereka kehilangan pekerjaan yang mereka usahanya bangkut kami percaya Tuhan pertolonganmu ada dan tepat waktu untuk mereka karena rancanganmu indah untuk itu Bapak kami serahkan Tuhan pemulihan bangsa ini dan juga situasi kondisi bangsa ini semuanya ke dalam tanganmu haleluya amin amin wujud Tuhan sahabat irpk yang dikasih Tuhan satu permohonan doa lagi ya mungkin bisa lebih cepat ya pdf oleh satu permohonan doa lagi silahkan untuk didoakan bu silvi ya baik kita berdoa Bapak di surga kami berdoa untuk ibu silvi yang di cimang depok kami berdoa agar anak danto diberikan proyek yang baru kiranya Tuhan itu segera terjadi transaksi jual beli sehingga transaksi itu juga Tuhan boleh mendapatkan pembayaran sehingga anakmu danto juga boleh mendapatkan penghasilan dari proyek tersebut kami juga berdoa Tuhan untuk rumah ibu silvi di Perum Bukit Cengkei 1 A12 biarlah Tuhan permohonan anakmu ini Tuhan kiranya dipertemukan dengan pembeli yang baik sehingga anakmu ini juga Tuhan boleh menjual rumahnya kami mohon Tuhan segala sesuatu engkau bukakan jalan bagi anakmu supaya boleh mempunyai berkat di dalam penjualan rumah tersebut kami berdoa Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong dan memberi jalan untuk anakmu ibu silvi di dalam menjual rumah terpujilah engkau Bapak yang baik hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan memikir syukur haleluya amin amin terima kasih sahabat KPK yang dikasih Tuhan tidak terasa waktu berjalan terus dan kita sudah ada di penghujung dari program misbah doan dan pujian untuk itu tetaplah percaya kepada kasih dunia Tuhan dan terus berdoa tiada berjemuh-jemuhnya dan imani dan percaya apapun yang kita doakan kita sudah menerimanya dalam nama Yesus amin kita akan akhiri dengan doa syukur pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Toto dan juga PDM Erlia yang sudah bersama-sama kami bertugas malam ini dan juga berdoa untuk seluruh sahabat KPK sahabat KPK juga seluruh sahabat KPK kami ucapkan terima kasih dan juga di radio kita akan bersatu di dalam doa Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan di penghujung dari mesbah doa dan ujian ini Tuhan kami sungguh percaya apapun yang sudah kami doakan kami terima semua di dalam nama Yesus diberkatilah seluruh sahabat KPK diberkatilah radio berita kasih diberkatilah kami yang bertugas malam hari ini Pastor Toto PDM Erlia dan hambamu kami mengucap syukur Bapak dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin sahabat KPK sekali lagi kami cakapkan terima kasih Pastor Toto PDM Erlia kami mengundang kembali setiap hari Kamis jam 10 malam dan setiap hari Selasa jam jam 9 malam maaf setiap hari Kamis jam 9 malam setiap hari Selasa jam 10 malam bersama dengan Dewi Dirga Tuhan memberkati selamat malam Shalom aduh 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 bersyukur padanya pada Yesus Tuhan dan rancangku angkatlah syukurmu angkatlah donamu bagi Yesus segala pujian angkatlah syukurmu Angkatlah doa-Mu Yesus Tuhan Alam semesta Jangan di studio kami